Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini penulis bahas sludge atau kera Karena kebetulan ada beberapa pro yang tanya soal kera ini Nah ini penulis ingin bahas hubungan sebenarnya antara pelumas dan sludge dan kera Penulis ini biasanya punya pandangan berbeda dari Ya Motuba, Bekagas, LDIJ, HDU, BCMO, grup-grup itu ya yang di Facebook Pendapat penulis berseberangan Nah untuk menjelaskan pendapat penulis ini Penulis mau jelaskan dulu versi mereka Untuk versi mereka Yang bikin sludge dan kera ya seperti ini ya Penyebabnya adalah oli mesin yang rusak Hasil dari mesin rusak yang ini Gak begitu penting lah ya karena Ya kemungkinan sepakat Nah ini terus ada yang penting ini ya Kaitan kerak, sludge, dan oli Itu disebutkan semakin baik base oli Semakin tahan oli tersebut terhadap kerusakan akibat oksidasi, shear, dan panas Base oil sendiri ada mineral, semi sintetik, full sintetik Full sintetik kuat lebih lama terhadap kerusakan akibat oksidasi Selanjutnya semi sintetik dan diurutan terakhir mineral Jadi untuk mengganti oli yang cukup lama dengan aman Maka pilihlah oli dengan base full sintetik minimal semi sintetik Ini pengecualiannya Full sintetik yang rentan oksidasi itu ester Base mineral yang tahan lama itu buatan monolek di Metro Kanada Entah ini apa maksudnya Terus secara umum pemantauan di lapangan Ini juga gak jelas secara umum itu siapa yang mantau siapa Ini informasi dari mana gak jelas Mineral cukup 34.000 km Semi sintetik cukup 5.000-6.000 km Full sintetik 8.000-10.000 km Yang kedua hubungan slot secara dengan oli adalah Atpak Yaitu aditif tertentu di oli yang bisa meminimalisir efek tersebut Aditif tersebut adalah deterjen, dispersant, serta base number Deterjen merupakan zat pembersih seperti magnesium, kalsium, serta base number Menurutkan cadangan basah untuk meratensi oksidasi asam dan kemasan chamber Untuk yang kedua ini nanti penulis bahas berikutnya sih Yang ini dulu Deterjen adalah zat menjaga kebersihan mesin dari waktu waktu Sehingga permukaan mesin tetap bersih Dispersant adalah zat yang melarukan kontaminan panatan kotor Dan memecahnya menjadi bagian Bagian yang lebih halus, kecil Senatnya zat transversi dalam larutan oli Ini zat yang melarukan kontaminan Dan memecahnya Ini memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dan halus Ini pendapat mereka soal dispersant Deterjen adalah zat menjaga kebersihan mesin Ini tidak jelas apa yang maksudnya ya Kita lihat penjelasannya versi machinery lubrication Dulu pernah penulis pakai ini ya Jadi penulis pakai RC pelama aja Kalau penasaran silahkan lihat sendiri Linknya sudah ada di sini Deterjen menjaga permukaan bebas dari endapan Menetralkan asam korusi betul Tapi Cara kerjanya adalah dengan reaksi kimia Ke prekursornya lumpur dan farnis Untuk menetralisirnya dan membuatnya tetap larut Ini yang beda dengan penjelasan tadi Di penjelasan tadi Deterjen gini Tanti memecahnya menjadi bagian halus Ini adalah katanya fungsi dari dispersant Sementara itu disini Membuatnya tetap larut menetralisir Ini fungsinya deterjen Jadi Yang tadi itu fungsi Deterjen dimasukkan ke fungsi dispersant juga Ini bedanya penjelasan versi Asap subakja Dengan versi machinery lubrication atau noria Dan dispersantnya sendiri itu adalah Kontaminan terikat daya polar Melku dispersant Dicegah dari pengkumpalan Dan disipan adalah suspensi Karena larutan Karena kelarutan dispersant Jadi dispersantnya sendiri itu Akan mengikat komponen-komponen Sehingga membuatnya bisa larut ke oli Jadi sesuatu dispersant itu adalah Seperti ini Jadi Penjelasan dispersant ini salah ya Ini cuma bener yang Ini tok Yang sebelumnya Enggak Yang sebelumnya ini Dan ini Bagian ini Salah Ini fungsinya Deterjen Terus pendapat mereka Seberapanya banyak sih Pakai deterjen yang cukup Bisa diajak Diajak lungterin yang lama Misal yang selama ini dibantuk Ada di angka 2500 Ini dapat angka Ini dari mana Enggak jelas Sumbernya juga Enggak jelas Jadi Ini Tapi disimpulkan TPN yang cukup Diajak lungterin Ada di angka Lebih besar 8 Lungterin ini juga Enggak jelas Angkanya berapa ya Ini untuk lihat Data deterjen TPN bisa Di data City TWS Benar Atau VOA Terus Diancurkan juga Untuk Lihat Certifikasi API-nya ACA-nya MB-nya Gitu ya APCI kebawah Rata-rata Masih Tinggi TBN Dan Terjein Oke Itu Dan untuk Pendukung ini Prosep Sepakja Ini juga Mengeluarkan Artikel ini Yang menunjukkan Beberapa Kandungan Beberapa Hasil Analisa Oli Dari Oli-oli Yang ada Di pasaran Seperti ini Ya silahkan Lihat sendiri Kita lihat Kata pengantar Ini Z-antiware Kita Perhatikan Yang bagian Pembersih Nah ini Disebut TBN Yang baik Untuk Longtrain Adalah Yang Angkanya Lebih Besar 8 Ini Juga Diulang Lagi Penjelasan Salah Tadi Soal Deterjen Dan Dispersen Ini Juga Menjawab Pertanyaan Kalau TBE-nya Kurang Dari 2500 TBE-nya Cuma 7 Selama Olinya Sintetik Maka Jauh Lebih Tahan Oksidasi Semimineral Rata-rata Full Sintetik Ini Katanya Kalau Sudah Full Sintetik Lebih Tahan Oksidasi Jadi Ya Gak Petuh Deterjen Banyak Atau TPN Tinggi Ini Juga Banyak Apa Masih Banyak Yang Lain-lain Olinya Ini Contohnya Jelaskan Dinilai Dari Kandungan TPN Dan Deterjen Juga Ini Mestinya Ini Juga Dinilai Dari HTH SAW Juga Dan Lopal Oh iya Perhatikan Juga Ini Dia Nyebut WHVI Full Sintetik Ini Tidak Jelas Sumbernya Dari Mana Ini Mungkin Dari Analisa Olinya Bro Jautily Anandia Tapi Dia Sendiri Bro Sorry Jautily Anandia Sendiri Ngomong Hasil Penelitian Sudah Gada Luar Saha Bisa Saja Gak Relevan Saat Ini Jadi Ini Bisa Saja Salah Contoh Contoh Lain Juga Sama Ya Ini Ini Ada Ada Komentar Seperti Ini Baca Dari Ahlinya Ahli Mineral Max 3000 Kilometer Sintetik Max 5000 Kilometer Ini Untuk Mobil Penjelasannya Kayak Gini Tapi Kira Kira Pendapatnya Kayak Gitu Terus Ini Juga Sama Tapi Ini Yang Gosting All One William Nah Oli Apa Yang Mempunyai Mempersingkan Vanis Semua Oli Punya Kemampuan Membuat Mesin Bersih Karena Pasti Punya Fungsi Datergen Dan Dispersan Tergantung Dari Kualitas Bisa Oli Additive Dan Interval Mengerti Oli Trukur Misal Pakai Oli Mineral Misal Pakai Oli Mineral Beres Dipakai 8000 Kemudian Timbul Krak Vanis Akan Lebih Tinggi Dibanding Pake Oli Berlabel Full Sintetik Yang Beneran Full Sintetik Ini Gak Paham Maksudnya Beneran Full Sintetik Itu Apa Karena Sekarang Ini Oli Label Full Sintetik Itu Kebanyakan Adalah Dari Bahan Hidrotitit Alias Grup 2 Oli Mineral Grup 2 Benarkah Oli HDU Mampu Mampu Cepat Memberis Varnish Belum Tentu Bisa Ya Bisa Tidak Terus Katanya Kalau Mau Cepat Harus Pake Engine Flush Atau Cleaning Manual Dipongkar Oli Desa Rata-rata Punya Pake Deterjen Tipe Yang Tinggi Dibanding Oli Motor Dan Mobil Makanya Lebih Tahan Orosidasi Dan Lebih Bisa Membersihkan Mesin Jadi Ini Penulisan Nanti Akan Bedakan Lebih Tahan Orosidasi Dan Lebih Bisa Membersihkan Mesin Karena Ini Adalah Faktor Yang Berbeda Jadi Dua Faktor Ini Lebih Tahan Oksidasi Dan Lebih Bisa Membersihkan Mesin Ini Sekarang Ini Diatributkan Ke Oli Yang Istilahnya Lebih Murni Yang Base Oilnya Katanya Lebih Baik Sementara Itu Untuk Pembersihan Pendapat Dari Pak Gas Dan Motuba Ini Mengandalkan Pada Deterjen Jadi Ini Fokusnya Pada Deterjen Dan Dispersan Ini Juga Menilai Berdasarkan Deterjen Dan Dispersan Ini Juga Menilai Dari Deterjen Dispersan Dan Ngomong Kalau Full Sintetik Itu Lebih Sedikit Farnisnya Daripada Yang Oli Mineral Nah Pernahkah Seperti Itu Sekarang Kita Lihat Referensinya Nah Ini Referensi Contoh Dari Seri Merk Amsoil Amsoil Dajurut Ini Kita Pakai Bahasa Indonesia Terjemahkan Nah Minyak Dasar Memiliki Tingkat Solvabilitas Membantu Menjaga Kebersihan Internal Sementara Ini Terjemahannya Kacau Seharusnya Adalah Walau Solvensi Oli Itu Penting Deterjen Dan Dispersan Memegang Peranan Kunci Harusnya Terjemahan Seperti Itu Jadi Deterjen Aditi Memegang Kontaminan Dispersan Jika Komentan Tetap Mengambang Mungkin Penjelasan Mereka Ambilnya Dari Ini Dan Orang Jadi Salah Paham Padahal Ya Tadi Sudah Penul Jelaskan Artinya Seperti Ini Harusnya Seperti Ini Deterjen Itu Bereaksi Kimia Dengan Lumpur Dan Penis Untuk Menetralisir Jadinya Ada Bisa Membuatnya Larut Dispersanya Akan Mengingkat Kotoran Kotoran Yang Direaksikan Oleh Deterjen Ini Sehingga Bisa Larut Diikat Sehingga Mudah Larut Ini Memasarkan Deterjen Tapi Kita Lihat Sendiri Amsoil Menggunakan Deterjen Ini Sebagai Angka Pemasaran Lancing Dia Menyebut 50% Lebih Banyak Deterjen Jadi Dia Mementingkan Deterjen Karena Dia Jualannya Itu Nah Apa Sih Bagaimana Sih Efek Dari Macem-macem Grup Oli Jadi Grup Oli Itu Ada Lima Grup Satu Grup Dua Grup Tiga Itu Oli Mineral Dengan Level Yang Berbeda Grup Satu Paling Lama Grup Dua Lebih Tersuling Ter Apa Ya Ter Filter Yang Ketiga Itu Paling Banyak Diproses Sudah Itu Ada Grup Empat PAO Sudah Itu Ada Grup Lima Macem-macem Yang Salah Satunya Adalah Hester 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 Nya Tidak Selalu Dari Minyak Nabati Nah Ini Ada Penjelasan Terjemahan Indonesia Ini Benar Tidak Adanya Hidro Karbon Aromatik Memberikan Tindakan Mengaman Oksidasi Yang Lebih Efektif Jadi Anti Oksidasinya Lebih Baik Meminimal Hendapan Lumpur Dan Vurnis Menghindari Masalah Tersebut Jadi Benar Ya Kalau Holinya Levelnya Lebih Tinggi Kemungkinan Munculnya Sluts Dan Vurnis Itu Berkurang Nah Tapi Ya Ada Dua Sisi Dalam Hal Itu Ini Sebenarnya Ada Dua Sisi Jadi Bahan Dasar Yang Baru Hidro Cracket Dan PAO Itu Daya Solvensinya Rendah Di Satu Sisi Memang Secara Sifatnya Itu Lebih Tahan Panas Lebih Tahan Okidasi Tapi Di Sisi Lain Karena Solvensi Yang Rendah Dia Lebih Rentan Menghasilkan Deposit Dan Membuat Oh Sorry Bukan Membuat Lebih Rentan Kepada Pengentalan Produk Degradasi Minyak Yang Kemudian Bisa Menjadi Sluts Dan Furnies Wah Kacau Terus Coba Ini Jadi Ini Jadi Bahan Hidrocracket Dan PAO Ini Grup 3 Dan Grup 4 Itu Punya Bahan Dasar Ori Yang Solvensinya Pelarutannya Rendah Di Satu Sisi Mereka Lebih Stabil Secara Panas Dan Oksidasinya Dan Tahan Oksidasi Tahan Panas Tahan Oksidasi Di Sisi Lain Mereka Lebih Mudah Menghasilkan Pengentalan Oli Dan Mengalami Degradasi Olinya Nah Ini Akan Menyebabkan Sluts Dan Furnies Yang Ngomong Ini adalah Masjid Redubrication Nulis Tidak Pakai Sumber Lain Nanti Ada Sumber Lain Nah Ini Berikutnya Nah Ini Perbandingan Antara Grup 1 Dan Grup 2 Ini Keunggulan Grup 2 Adalah Viscosity Index Yang Lebih Tinggi Dan Pengotor Yang Lebih Sedikit Daripada Bahan Grup 1 Ini Membuat Bahan Oli Grup 2 Mempunyai Ketahanan Lebih Baik Terhadap Oksidasi Dan Pembentukan Produk Sampingan Oksidasi Tapi Begitu Produk Samping Terbentuk Produk Samping Oksidasi Terbentuk Sifatnya Yang Sangat Polar Kurang Stabil Akan Membuatnya Lebih Rentan Untuk Permogaan Logam Di Polar Ini Menyebabkan Perus Samping Oksidasi Jadi Tidak Larut Pada Tahap Awal Pada Bahan Dasar Grup 2 Mempinggukkan Ini Tapi Terus Nah Penjalan Ini Titik Anilin Parafin Jauh Lebih Tinggi Daripada Tenat Yang Arti Daya Pelarutannya Lebih Buruk Ini Artinya Minyak Parafin Membentuk Bisa Membentuk Lumpur Dan Endapan Di Trafo Karena Minyak Yang Sudah Teroksidasi Tidak Bisa Dijaga Agar Tidak Larut Ini Menyebabkan Endapan Pada Isolasi Dalam Lumpur Trafo Lebih Pendek Ini Ini Pada Penelan Trafo Jadi Anilin Parafik Oli Parafinik Ini Adalah Oli Yang Grup Tiga Atau Grup Empat Dengan Kemampuan Pelarutan Yang Buruk Membuat Oli Parafinik Ini Akan Membentuk Sluts Dan Sedimen Pada Trafo Karena Olinya Tidak Bisa Menjaga Oksidasinya Di Larutannya Jadi Olinya Mudah Mengendap Itu Menyebabkan Oli Parafinik Mudah Menghasilkan Sluts Dan Mendapan Ini Oli Mineral Konvensional Dikenal Mempunyai Sifat Solvensi Lebih Baik Daripada Yang Hidro Processed Hidro Processed Itu Ada Hidro 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 Cracket Grup 2 Dan Grup 3 Sehingga Bisa Membuat Aditif Ini Tetap Terlarut Pada Olinya Dan Meningkatkan Kemampuannya Untuk Melarutkan Hasil Oksidasi Yang Bisa Memungkinkan Bisa Kemungkinan Kemudian Akan Jadi Farnese Atau Sluts Versi Bahasa Indonesia Paling Kacau Membuh Tidak Ngerti Tapi Yang Jelas Ini Penjelasannya Adalah Olinya Mineral Yang Konvensional Punya Daya Pelarutan Bagus Sehingga Aditif Bisa Larut Dan Kemampuan Untuk Membersihkannya Akan Lebih Baik Terus Yang Ini Juga Sama Ini Juga Gitu Kelebihan Dari Grup Satu Lubrikan Dari Bahan Dasar Olinya Lain Adalah Kemampuan Pelarutannya Yang Lebih Baik Ini Menyebabkan Toleransi Yang Lebih Tinggi Terhadap Hasil Degradasi Yang Ada Pada Olinya Jadi Biasanya Akan Kelihatan Jirinya Pada Saat Dianalisa Olinya Sebelum Muncul Masalah Farnese Atau Sluts Itu Nah Ini Keunggulan Grup Dua Grup Tiga Dibanding Grup Satu Itu Punya High Purity Lebih Murni Lebih Tahan Terhadap Oksidasi Penguapan Lebih Rendah Viscosity Index Lebih Tinggi Powerpoint Lebih Rendah Masa Pakai Lebih Tinggi Nah Namun Ini Ya Walau Murni Ini Membuat Oli Lebih Awet Tapi Itu Juga Menyebabkan Olinya Punya Kemampuan Pelarutan Rendah Oleh Karena Itu Oli Grup Dua Dan Grup Tiga Punya Toleransi Yang Kecil Untuk Hasil Kerusakan Oli Jadi Ini Katanya Sulit Diprediksi Kapan Akan Menghasilkan Furnish Dan Sludge Nah Ini Penjelasan Juga Ada Perbedaan Penting Di antara Grup Satu Dan Grup Dua Karena Perbedaan Proses Menyebabkan Oli Grup Dua Ini Mempunyai Kemampuan Mencegah Furnish Itu Lebih Rendah Daripada Grup Satu Sehingga Oli Grup Dua Itu Masih Memungkinkan Memunculkan Terjadinya Furnish Atau Deposit Pada Sistem Kira-kira Kayak Gitu Jadi Pakai Oli Grup Dua Itu Bakal Lebih Banyak Furnish Daripada Yang Grup Satu Jadi Ingat Sekarang Ini Oli Full Synthetic Itu Kebanyakan Dari Grup Dua Nah Kalau Dari Grup Dua Itu Maka Olinya Akan Lebih Mudah Menghasilkan Kerak Akan Menghasilkan Furnish Atau Sludge Pada Mesin Daripada Pakai Oli Grup Satu Dan Oli Grup Satu Yang Menurut Setahu Itu Ya Omega 631 Mechran M40 Repsol 20W 50 MXR 3 Dan GSR 5 Itu Ya Yang Menurut Setahu Itu Yang lain-lain Kayak Kendal Gayaan Macem-macem Kebanyakan Oli Di Pasaran Itu Grup Dua Ini Juga Gitu Ya Ada Keunggulan Penting Menggunakan Oli Yang 100% Mineral Dibanding Menggunakan Semi Sintetik Ini Di Pasar Terbang Keunggulannya Adalah Solvensi Pelarutan Yang Jauh Lebih Baik Di Oli Mineral Daripada Semi Sintetik Daya Pelarutan Yang Bagus Menghilangkan Kemungkinan Pengumpulan Kontaminan Pada Oli Jadi Kontaminannya Akan Hilang Dari Mesin Kalau Olinya Diganti Oli Mineral Punya Oli Yang Baik Akan Memberikan Mesin Yang Lebih Baik Sehingga Heat Transfer Lebih Baik Pengendalian Hasil Hasil Pembakaran Yang Baik Sludge Yang Lebih Sedikit Karbon Yang Lebih Sedikit Nah Ini Juga Untuk Flusing Faktor Untuk Flusing Yang Efektif Ini Ada Banyak Faktor Dan Yang Paling Penting Adalah High Solvency Daya Pelarutan Yang Besar Jadi Untuk Flusing Yang Lebih Baik Itu Solvency Harus Lebih Baik Ini Kalau Untuk Faktor Penghilangan Air Regress Capacity Harus Lebih Baik Tapi Ini Enggak Relevan Yang Penting Adalah High Solvency Yang Lebih Baik Ini Sumber Sumber Yang Semua Itu Menjelaskan Bahwa Yang Namanya Oli Grup Tiga Grup Empat PAO Itu Itu Justru Buruk Ya Hasil Pembersihannya Daripada Yang Grup Satu Alias Mineralnya Kayak Mesran Gitu Jadi Makin Baik Pace Oilnya Makin Sedikit Kemampuan Pelarutannya Namun Kemampuan Pelarutan Yang Buruk Ini Akan Menghasilkan Kelemahan Begitu Olinya Sudah Rusak Dia Akan Lebih Cepet Enggak Bisa Menangkapi Partikel Partikel Kotoran Kotoran Di Oli Sehingga Akan Lebih Mudah Menyapakan Sludge Dan Farnise Umur Hidrokeket Dan Pau Ini Lebih Awet Tapi Begitu Sudah Rusak Dia Mudah Sekali Menyebabkan Sludge Dan Farnise Mungkin Oli Mineral Grup Satu Itu Mudah Rusak Tapi Karena Pelarutan Yang Besar Dia Bisa Lebih Mudah Membersihkan Sludge Dan Farnise Ya Tadilah Dijelaskan Jadi Itu Itu Masalahnya Jadi Masalahnya Karena Perbedaan Itu Menyebabkan Oli Oli Grup Satu Itu Jadi Sangat Baik Kemampuannya Jauh Lebih Baik Daripada Grup Grup Yang Lain Jadi Yang Yang Apa Yang Ini Tadi Yang Nyebutkan 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 Ngini Ngini Tadi Jadi Kurang Kurang Lengkap Karena Dia Nggak Menyebutkan Bahan Bahannya Itu Grup Satu Grup Dua Grup Tiga Grup Empat Kalau Grup Tiga Dan Grup Empat Dia Nggak Akan Bisa Membersihkan Farnise Ini Juga HDO HDO Ada Grup Satu Ada Grup Dua Ada Grup Tiga Empat Juga Pastinya HDO Yang Grup Satu Itu Mampu Cepat Membersihkan Farnise Daripada Yang Grup Grup Yang Lain Tentu Jangan Lupa Minyak Goreng Dan Ester Itu Punya Solvensi Yang Tinggi Minyak Goreng Akan Sangat Membantu Kemampuan Oli Untuk Membersihkan Farnise Dan Sluts Karena Seperti Tadi Disebut Untuk Bisa Flush Yang Baik Itu Dibutuhkan High Solvensi Nah Ini Ada Di Minyak Goreng Tapi Ya Tetap Harus Hati-hati Karena Banyak Juga Yang Saking Ekstrim Kemampuan Pembersihannya Keraknya Rontok Terlalu Cepat Sehingga Filternya Buntu Jadi Karena Itu Ya Penulis Sekarang Takut Kalau Rekomendasi Terlalu Tinggi Rasiunya Sekarang Rekomendasi Awal Selalu 10% Dan Kalau Olinya Langsung Ganti Oli High Milis Oli Mesran Atau Repsol Maka Penulis Rekomendasi Jangan Pakai Minyak Goreng Dulu Nanti Dikanti Oli Berikutnya Baru Pakai Minyak Baru Pakai Minyak Goreng Minyak Goreng Rekomendasinya Masih KCO Atau Minyak Jagung Atau Minyak Kanola Kalau Enggak Gitu Ya Untungnya Performa Menyusah Tapi Untungnya Untuk Awet Yang Menyak Jagung Atau Minyak Kanola Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh